assalamualaikum salam rahayu teman teman ini adalah video kumpulan sayur yang biasa digunakan untuk teman makan tertupat dan lontong di hari lebaran langsung ya kita ke resep yang pertama ini sayur krecek kacang tolo atau jangan krecek kacang tolo langsung ini ada bumbu halus kita haluskan 100 gram cabai merah 9 butir kemiri 3 siung bawang putih dan bawang merahnya 5 buah sisanya diri siris ini ada 100 gram kacang tunggak atau kacang tolo sudah direndam semalaman ya dicuci bersih ini agak langka memang ya tapi ini memang yang bikin istimewa kemudian ada tambahan juga 10 buah tahu coklat dan biar lebih lengkap 100 gram kreceknya juga jangan lupa pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah atau separuh dari total bawang merah yang buat tulis di resep ya kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan ini wajib biar nanti rasa masakannya tuh enak nah ini udah mateng jangan sampai gosong kita akan sisihkan sedikit ya untuk taburan di akhir kita ambil dulu sedikit nah setelah itu baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya kemiri, bawang putih, bawang merah dan cabai merah bumbunya sederhana kan masukkan lengkuas dan daun salamnya tambahkan 1 sendok teh garam biarkan mendidih dan airnya habis biarkan sampai berminyak ya biar nanti rasanya enak dan warna masakannya tuh cantik cerah nah ini airnya udah habis kita osreng lagi ya sampai benar-benar berminyak wangi dan sedap nih seperti ini ya warnanya sudah mulai tua baru kita masukkan 1000 ml air atau 1 liter air masukkan kacang tolonya tutup dan masak sampai kira-kira airnya tuh sisa setengahnya ya nah nih hasilnya itu sudah empuk ya kita tes dulu nah ini wajib banget direndam ya supaya cepat empuk nah sudah empuk kita tambahkan lagi airnya 500 ml lagi jadi posisi air sama ya 1 liter baru kita masukkan 65 ml santan gental kemasan kalau ada santan segar akan lebih sedap tambahkan cabai utuh kurang lebih 11 buah atau sesuai selera biarkan mendidih sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santannya masukkan 1,4 sendok teh micin 3 ibu jari gula merah biarkan mendidih masukkan tahu yang sudah dipotong-potong masukkan 1 papan petai masukkan kreceknya atau kerupuk kulit sapi yang khusus untuk sayur ini ya teman-teman biarkan mendidih lagi masak sampai tanak ya sampai medok jangan lupa di tes rasa tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk aduk-aduk-aduk sekali lagi dicobain ya udah enak banget seperti masakan nenek terakhir taburi dengan bawang merah goreng nah udah deh kita lanjut ke resep kedua sayur buncis telur dan ayam pertama ayamnya biar nanti rasanya gurih dan gak amis kita goreng dengan sedikit minyak ya ini kita kira-kira menggunakan 1 sendok makan minyak kita akan goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan nah ini setelah warnanya mulai kuning-kuning kecoklatan dan aromanya tuh udah sedap kita matikan kompornya angkat dan sisihkan terlebih dahulu ya sekarang kita haluskan bumbu paling simple ya bawang putih bawang merah dan bawang putih 100 gram cabai merah 7 siung bawang putih 7 siung bawang merah ini ada bahan tambahan sudah dicuci bersih dan dipotong-potong pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah tumis sampai wangi jadi bawang merahnya ada yang dihaluskan ada yang ditumis ya setelah bawang merah yang ditumis berubah warna dan aromanya wangi kita masukkan cabai bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan tadi tambahkan air masukkan 3 ibu jari lengkuas dan 5 lembar daun salam masak sampai mendidih dan airnya berkurang banyak tambahkan 1 sendok makan udang rebon kalau ada ya biar lebih sedap tumis sampai airnya menyusu tersisa sangat sedikit dan berminyak ini penting biar nanti masakannya sedap tidak langu nagih dan gurih nah setelah seperti ini masukkan ayamnya tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 ibu jari gula merah ditumis lagi sampai airnya atau bumbunya habis kering dan berminyak nah ini buat tambahkan telur ya ini boleh diperbanyak telurnya kemudian 3 papan pete masuk pete lagi murah ya masih 1000 rupiah nih di pasar parung depok lalu masukkan 1 liter santan dari setengah butir kelapa parut udah biarkan mendidih jangan ditutup ya supaya santannya tidak pecah setelah mendidih sambil diaduk-aduk ya seperti ini lalu kita masukkan cabai hijau 3 buah biar sedap dan kacang panjang dan buncis ini total 500 gram buk campur ya ini boleh dua-duanya atau salah satu kacang panjang saja boleh atau buncis saja boleh mana yang disuka tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk jadi penyedapnya hanya garam kaldu bubuk dan gula merah kalau suka bisa kasih sedikit micin ya kalau gak suka gak usah di skip aja udah dimasak sampai buncis dan kacang panjangnya mateng dan rasanya medok jangan lupa dites rasa terlebih dahulu sebelum beli matikan kompornya kalau rasanya udah pas dan buncis dan kacang panjang sudah mateng terakhir taburi dengan bawang merah goreng 2 sendok makan atau 1 sendok makan bawang merah goreng cukup banget udah deh gini aja ini udah mateng matikan kompornya disajikan dengan ketupat lontong sayur atau temen makan nasi udah enak banget oke lanjut ke resep yang ketiga pertama haluskan terlebih dahulu 9 butir kemiri yang sudah disangrai ini ya 100 gram cabai 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih ini kita haluskan ada bawang yang diiris 5 siung ya lanjut kemudian ini kerupuk krecek atau rambak untuk sayur ya disiram dulu dengan air panas fungsinya agar lembut dan juga aroma-aroma yang kurang sedapnya hilang dan juga untuk pembersih ya ini di aduk-aduk seperti ini karena susah tenggelam nanti setelah itu dibiarkan kira-kira 5 menit lalu tiriskan 5 siung bawang merah yang diiris tadi kita masukkan ke dalam wajan atau panci terlebih dahulu digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan ini agar masakannya enak dan tidak perlu lagi bawang goreng kalau tidak ada sudah cukup setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini lihat hampir mateng tapi jangan kematengan nanti gosong sayurnya pahit baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi boleh dikocerak dengan air masukkan daun salam dan lengkuas ini wajib biar rasanya rasa nenek tambahkan 1 sendok teh garam dulu dan 5 ibu jari gula merah masak diaduk-aduk sampai airnya habis dan berminyak seperti ini ini wajib banget ya masakan jawa biar nanti gurih enak enggak enek katanya gitu enggak langu lalu masukkan 1 liter air dari setengah butir kelapa kalau enggak ada kelapa parut bisa airnya dicampur dengan 65 ml santan kental kemasan udah deh biarkan mendidih sambil diaduk-aduk lalu masukkan 1 buah labu siam yang sudah dipotong-potong dan 2 papan petir nah udah deh biarkan mendidih lagi masukkan 15 butir ini lebih ya sekitar 20-an butir telur puyuh kemudian masukkan kreceknya tadi yang sudah ditiriskan biarkan mendidih lagi masak sambil diaduk perlahan supaya santannya tidak pecah terutama karena mbok menggunakan santan segar kalau santan kemasan tidak pecah nah sudah dites rasa kurang jadi tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit micin micin boleh di skip kalau yang tidak suka sudah deh biarkan mendidih lagi ini sudah enak banget ya masak sampai tanak tes rasa sekali lagi pastikan enak apalagi kalau untuk tamu ya biar tamunya nanti seneng bahagia nah udah oke banget matikan kompornya dan jangan godok atau sayur cipang siap disajikan ini satu buah pepaya muda nanti dikupas dan diserut ya kemudian bumbunya ini dihaluskan 100 gr cabai merah 5 siung bawang putih 7 butir kemiri 10 siung bawang merah dan 2 sendok makan ketumbar bawang merah dibagi 2 ya 5 siung dihaluskan bersama bahan lainnya 5 siung lagi diiris-iris untuk ditumis bawang merah yang ditumis 5 siung kita masukkan ke dalam panci terlebih dahulu kita masak sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi baru kita masukkan bahan yang kita haluskan cabai bawang putih bawang merah kemiri dan ketumbar masukkan 3 ibu jari lengkuas 3 lembar daun salam dan 1 batang serai kalau ada boleh ditambahkan daun jeruk udah gini dimasak sampai wangi kering berminyak nah setelah seperti ini mulai mengering ya dan aromanya jadi wangi banget baru kita masukkan pepaya yang sudah kita iris-iris kita aduk agar dia melembut masukkan 1 liter santan dari setengah butir kelapa biarkan mendidih masukkan 10 buah tahu kuning dan 1 papan petai nah karena kita menggunakan kelapa segar jangan ditutup ya supaya tidak pecah tambahkan 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu bubuk dan 3 sendok teh gula merah atau gula aren kalau tidak ada gula merah bisa diganti dengan 2 sendok teh gula putih atau gula pasir biarkan mendidih sampai tanak ya jangan buru-buru di matikan kompornya agar aroma santannya menjadi manis dan mengental tes rasa udah mantul tinggal ditanakkan ya atau dimasak sampai wangi tes rasa sekali lagi udah oke kalau ada bawang merah goreng bisa ditaburi dengan bawang merah goreng ya dan sayur santannya siap disajikan aromanya sedap banget nah teman-teman demikian 4 resep sayur yang bisa dijadikan ide untuk makan ketupat lebaran selamat mencoba dadah dadah Terima kasih.